Dua orang pria berinisial MF dan SH ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Bogor karena nekat menanam tanaman narkotika jenis ganja. Kedua orang tersangka ini melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menanam biji ganja menggunakan polybag. Ketika tanaman ganja sudah tumbuh besar, oleh pelaku bijinya kembali diambil dan ditanam kembali untuk memperbanyak tanaman ganjanya. Dari pengakuan tersangka, awal mendapatkan biji ganja tersebut saat tersangka membeli ganja, kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin kepada wartawan, Kamis 29 September 2022. Sementara hasil dari penanaman ganja tersebut, dari pengakuan tersangka adalah untuk dikonsumsi sendiri. Dari pengungkapan ini kita amankan barang bukti berupa tanaman ganja berukuran besar sebanyak 1 batang dan tanaman ganja berukuran kecil sebesar 6 batang, kata KBP Iman Imanudin. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!